Saudara banjir yang melanda di Kapuaten, Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya Tanggul, Sungai Wulan memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Dari pantauan udara, banjir tak hanya merendam permukiman warga. Ribuan hektare sawah juga tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Lalu lintas di jalur pantura Demak menuju kudus maupun sebaliknya lumpuh. Banyak kendaraan besar yang masih terjebak genangan banjir. Sementara proses evakuasi warga terdampak banjir masih terus dilakukan, anggota TNI Polri serta relawan bahu-membahu untuk menyisir warga yang terjebak banjir. Meski genangan air berangsur-surut, proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan rokaret serta truk. Ini perjadian yang di luar bukaan Pak ya. Jadi kita di sini, sama dengan semua stakeholder yang ada, kami TNI, polisi, dan seluruh yang ada di sini, dari PMI juga ada, kita semuanya bersatu padu untuk melaksanakan evakuasi dulu Pak. Ketika terjadi perjalanan, yang kita utamakan adalah evakuasi masyarakat dahulu. Kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, agar lebih safe, kemudian kita bisa melaksanakan operasi yang lain. Sebelumnya PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, meninjau penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur mengecek upaya perbaikan tanggul yang jebol, kemudian ke posko untuk memastikan penanganan para pengungsi. Nana menyebut, cuma pengungsi bisa terus bertambah. Dan itu masih bisa bertambah, karena sampai saat ini masih ada evakuasi.